Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim yang lagi nonton saya doakan rezekinya tambah lancar diberi kesehatan dipanjangkan umurnya ini adalah hari ke-7 anak kucing hari ke-7 berarti umurnya enam hari soalnya hari pertama itu kan melari tak rupa mengingatkan buat yang baru gabung kalau pengen lihat proses kucing melahirkan ya jadi anak kucing keluar dari perlindungan ya lewat sini itu ada di yang session pertama pertama ini indukannya udah-udah udah enggak pindah-pindah brutal jadi udah udah menetap pindahnya paling sehari sekali ya enggak kayak hari pertama sama kedua ketiga sampai ke lima keenam itu tiap hari pindah bisa nyampe tiga kali ini udah stabil tahu ini masih pindah lagi apa enggak soalnya saya belum pernah meneliti secara kemudian nyampe berapa hari pindahnya tapi kalau berdasarkan pengamatan sih kalau kalau udah nyaman ya itu bosnya tuh ya kalau udah nyaman sih ini kan enggak enggak akan pindah kalau udah nyaman udah merasa perancam itu enggak 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 si sulung nih sulung-sulung lagi tergitu kules ya ntar antara sih yang nomor dua sama sih kontosnya itu saya berhambil murid coba kita lihat seperti ini saya nomor dua dari ini lagi kita netek itu yang masih nah itu bosnya bosnya onya dadaman bos rahmanya jadi hari petuguh ya kita kita lihat dari si Ponto dulu ya karena si sulungnya masih tengah itu lagi tidur tuh tidurnya pulis banget ya jadi biar dulu kita lihat itu lagi mimpi indah tuh eh 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 lagi tulis banget sementara sih si sulung sama si tengah itu lagi sibuk lari asik jadi dia ini menurutnya gini ya kalau habis nyari lagi nyari yang yang masih ada isinya soalnya kan asinya ada 8-8 jadi kalau ini lagi menyot ntar kalau habis dia pindah sendiri melalui halita akhir kalau asiknya habis dia ngelotnya pindah Oke guys kita ambil di sini dulu sih disulung dulu ini sih sulung-sulung petina ini Oh ya bener ini sebelum kasih kontrol di kontrol dulu maaf ya kontrol ini masih terus terkejam untuk suara udah kita taruh disini masih jalannya masih oglok-oglok hehehe karena si Bontot ini tuh jadi belum bisa melihat cuma penciumannya sangat tajem jenis hari bukannya itu dengan penciuman soalnya ini Rahman gini kirinya Herman nah tuh jadi kondisinya masih terkini nih nih penciumannya tajem ini dikira asik kira-kira duka nih dikiranya asik ini Oke kita balikin lagi ya terus kita ambil yang lahir nomor dua ini si Bontot nantinya pertina ini yang nomor dua ini disurung udah bangun kita taruh dunia ini yang pas di sitting ini pas kecilan ketahuan pas air jadi kalau pengen lihat lahirnya ini ada jadi ini keluar ini kaki-kakinya dulu ya yang luar kakinya terus kepala kepala keluar tuh ini pusul sama hari-harinya masih ganteng sama dukanya kaki-kaki-kakinya udah ini tuh hari-harinya keluar ada mesin makan bisa mau kesempatan kaki-kaki-kaki kaki-kaki terima kasih ganteng sama duka ini ini itu ini oke kita balik kita kecet oke ya lalu dulu ke sini ke sini kita kesini ke sini oke oke kita ambil lagi sulung sulung lahir pertamanya yang tadi itu pulas ini kondisinya paling kurus sulung sulung itu itu bosnya jatuh bangun lagi bos bangun bos bosnya terjatuh nah ini lagi niruin kayak kayak meong kayak meong iya iya itu lagi niruin gaya si meong si sulung tuh ya lumayan kesit lah sulungnya walaupun badannya kecil ya lumayan kesit oke guys kita ambil saja kita balikin ke induknya ya biar minum asik tuh lagi mengintus-intus jadi mengandalkan indra konsumen nah ini adalah indukan ini udah beranak dua kali yang pertama anaknya tiga juga udah over adopsi ya jadi dari saudara-saudara semua kalau mau mengadopsi meong disini ini gratis ini indukan ini sangat-sangat unik tuh ntar kita perhatikan tuh karena bola matanya itu beda ya satu satunya biru tuh satunya lagi ungu tuh kelihatan kan yang satu biru satu ungu tuh jadi untuk piara meong kayak gini nih tuh mau kabur indukannya nah mau kabur man tuh tuh indukan kabur ya biarin kabur udah lapar mungkin ya mau nyari makan tuh kabur di kondisi anaknya ditinggal kabur ini ya pada berisik atau nyanyong jadi untuk indukannya itu masih jago berburu karena alam di sini nih sangat mendukung ya untuk berburu di sini masih banyak bungklon jadi dia sering dapatnya bungklon sama kadal sering banget dapat bungklon kadal lalu ribu sama kondisi alamnya ini ya masih mendukung kondisi alamnya masih banyak-banyak binatang buruan oke ya guys sampai disini ya ini hari ketujuh umur enam hari ya buat yang mau mendukung channel saya ini cukup mudah ya tinggal di like sama di subscribe udah buat kekuatan kami ya liputan selanjutnya karena untuk pembiayaan meong ini ya pembiayaan kucing meong beli pakan meong pakan kucing pakan push itu enggak disubsidi dari pemerintah ya dari pemerintah itu enggak mengirimkan makanan meong kesini enggak ini buat pembiayaan meong ini biaya-biaya pribadi ya disubsidi oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye